Kembali lagi di Good Afternoon, ini nih yang ditunggu-tunggu. Team Merah Putih menempatkan tiga wakilnya di final Indonesia Master 2019. Yes, informasi selengkapnya bakal disampaikan teman kita, Mevri Shari, di Istoro Senen Jakarta. Mevri! Ya, dan ada juga ada Mini All Indonesian Finals di babak atau di pertandingan atau partai ganda putra di Indonesia Master 2019. Ini baru saja berakhir sekitar pukul 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi. Di mana yang keluar sebagai juara, ya namanya All Indonesian Final ya. Jadi juara satu dan juara duanya adalah perwakilan dari Indonesia. Dan yang meraih peringkat pertama ini adalah pasangan Minions atau Markus dan juga Kevin. Di mana tadi dia berhasil memenangkan dari dua game berturut-turut dengan skornya ini di 2-1-17 dan juga 2-1-11. Dan akhirnya membuat lawan yang merupakan juga wakil dari Indonesia yaitu Ahsan dan juga Hendra Setiawan ini harus mengakui keunggulan dari Markus dan juga Kevin. Tadi pertandingan berlangsung seru, masyarakat atau para penonton yang sudah ada di area Istoro Senayan ini juga memberikan dukungan sebesar-besarnya. Dan tahu nggak sih Anjanada juga ada hasil atau setelah menang tadi, ini barusan, di pertandingan Indonesia Master 2019 ini membuat Markus, Kevin atau Minions ini sudah berturut-turut 20 kali memenangkan turnamen super series sebagai pasangan. Dan tidak ada lagi nih ya pasangan di seluruh dunia ini yang pernah memenangkan atau merebut titel tersebut dalam sepanjang sejarah bulu tangkis Indonesia. Membanggakan sekali kan pastinya. Nah selain itu yang juga ditunggu-tunggu oleh para supporter yang ada di sini adalah pertandingan nanti nih yang akan dimulai pada sekitar pukul 5 sore nanti. Di mana akan ada pertandingan antara Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir melawan atlet asal Cina. Ini akan dimulai pada pukul 5 sore nanti dan ini ditunggu-tunggu sekali karena menjadi pertandingan atau babak pamungkas ini dari Liliana Natsir atau Butet yang perhari ini di tanggal 27 Januari 2019 ini mengumumkan bahwa ia pensiun dari dunia atau sebagai atlet bulu tangkis profesional di Indonesia. Nah tadi ini juga sempat digelar pada sekitar pukul 12 siang tadi di mana PBS ini menggelar acara Liliana Natsir's Farewell Event. Di mana tadi juga suasana harunya terasa sekali. Tadi juga sempat ada tangis seharu dari Butet gitu dan Butet ini juga tadi mengucapkan terima kasih pastinya untuk para pendukung yang selama ini selama 24 tahun ia berkarir atau berkarya sebagai atlet Indonesia selalu memberikan dukungan dan juga pihak-pihak lainnya. Kita sama-sama tunggu karena kalau berdasarkan statistik ini dari BWF World Rankings ini memang lawan dari Owi Butet ini ada di peringkat pertama sementara Owi Butet adanya di peringkat keempat tapi yang namanya pertandingan kan semua hal bisa terjadi yang pastinya masyarakat Indonesia, supporter Indonesia sudah siap untuk memberikan dukungan untuk jagoan dari ganda campuran Indonesia ini. Saya mau siap-siap nonton ke dalam jadi saya kembalikan dulu ke Anjana dan juga Adam yang ada di studio. Oke, Mevri Sari melaporkan dari Istora Senei Jakarta. Selamat menikmati! Selamat menikmati!